Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya, Toyota kembali Akan meluncurkan mobil terbarunya Di Indonesia Setelah sebelumnya Baru saja Toyota Merilis Alphard baru RAV4 GR Sport GR Corolla Dan Rangga Concept Kini, Toyota akan membawa Mobil barunya ke tanah air Yaitu adalah mobil Toyota Prius generasi terbaru Atau generasi kelima Mobil ini merupakan salah satu Model ikonik Toyota Dan sudah hadir sejak 1997 Dan telah laku lebih dari 5 juta unit Wah, luar biasa ya Lalu kapan sih tepatnya? Prius baru ini akan masuk Indonesia Berapa dengan banderol harganya? Bagaimana dengan detail design? Fitur? Performa? Spesifikasi lengkap? Dan info lengkap dari mobil ini? Mau tahu dengan jawabannya? Oke Langsung kita ulas dalam video berikut ini ya Oke, pertama Kita bicara dulu Soal varian Dari Prius baru ini Prius generasi kelima Ditawarkan Dalam dua pilihan varian Varian pertama adalah Varian Hybrid Electric Vehicle Atau HEV Yang dimana varian ini Sudah dipasarkan di Jepang Mulai akhir tahun lalu Sementara itu Varian lainnya adalah Plug-in Hybrid Electric Vehicle Atau PHEV Yang dimana Baru akan dijual Kepasaran pada awal tahun ini Lalu Apa sih platform Dari Prius baru ini? Oke, berikutnya Bicara soal platform Toyota Prius terbaru Menggunakan Platform Toyota New Global Arsitektur Generasi kedua Yang dimana Terdapat perubahan Pada mobil ini Ada pun perubahannya adalah Merendahkan Titik gravitasi mobil Dibandingkan versi sebelumnya Dan juga Memperkenalkan Pelg baru berukuran 19 inci Lalu Bagaimana dengan Futurnya? Oke, berikutnya Bicara soal future Salah satu future unik Yang dihadirkan Oleh mobil ini adalah Integrasi antara lampu ambien Di bagian interior Dengan sistem keselamatan Toyota Safety Sense Atau TSS Nah, jika TSS mendeteksi Adanya ancaman keselamatan Maka sistem Akan memberi peringatan Dengan mengaktifkan Pencahayaan ambien Di dalam mobil Yang dimana Hal ini Telah memungkinkan Pengemudi Untuk mengenali situasi tersebut Dengan lebih cepat Dan selain itu Salah satu fitur menarik Adalah Dari atap All New Toyota Prius Adalah tersemat Teknologi Panoramic Moonroof Yang dimana Dapat dibuka Dan dilengkapi Dengan panel surya Untuk mengisi daya baterai Saat mobil diparkir Di tempat terbuka Lalu Bagaimana dengan Mesin Performa Dan spesifikasinya Oke berikutnya Bicara soal mesin Performa Dan spesifikasi Ya Di bokap mesin Mobil Toyota Prius ini Menggabungkan Mesin bensin Berkapasitas 2000 cc Dengan motor listrik Yang dimana menciptakan Total daya sebesar 221 hp Adapun Baterai mobil ini Ditempatkan Di bawah jok penumpang Di bagian belakang Yang dimana Berdampak Pada peningkatan Kapasitas bagasi Dan Teknologi hybrid Telah mencapai Generasi kelima Yang telah memberikan Peningkatan jarak tempuh Hingga 50% Wah Luar biasa ya Lalu Kapan kah Mobil ini Akan masuk Indonesia Oke berikutnya Bicara soal waktu Masuk Indonesia Marketing Direktor PT Toyota Astra Motor Anton Jimmy Suandi Saat pemerang gias Mengatakan bahwa Pihaknya Berencana Akan memasarkan Prius baru ini Di Indonesia Ia mengatakan bahwa Sementara ini Telah dapat konfirmasi Untuk Prius Hybrid Atau HV Mudah-mudahan Tahun depan Akan diperkenalkan Sedangkan Untuk PHEV Sedang ongoing discuss Katanya Wah Luar biasa ya Nah Kalau menurut teman-teman Gimana pendapatnya Kira-kira tertariknya Dengan mobil Prius baru ini Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Indonesia Min pand ign Dкивare datang Kira-kira Terima kasih telah menonton! Kira-kira Tanya Salam Digh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kira-kira Tanya Tanya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton